Intro Sesuai dengan namanya, untuk latihan calf wrist, Anda akan merasakan e-calf, yaitu petis Anda. Intro Untuk calf wrist, jika Anda melatih kaki kanan Anda, Anda akan memegang dumbbell di sebelah kanan. Pastikan tumit Anda menggantung, jadi Anda hanya akan meletakkan bola kaki Anda di elevated platform seperti ini. Yang akan Anda lakukan adalah, mulai dengan meregangkan betis Anda, dan kemudian, seperti memakai high heels, Anda naikkan tumit Anda setinggi-tingginya. Pastikan gerakan Anda penuh, jadi tidak setengah-setengah seperti ini. Dan jangan condong ke depan juga. Pastikan badan Anda tetap tegak. Intro Kesalahan yang umum ketika melakukan calf wrist adalah posisi awal kaki yang terlalu masuk ke dalam, sehingga Anda tidak bisa meregangkan otot petis Anda sepenuhnya. Pastikan hanya bola kaki Anda yang berada di platform, sehingga Anda bisa meregangkan otot petis Anda sepenuhnya. Salam berikut yang umum adalah condong ke depan, seperti ini. Pastikan badan Anda tetap tegak setiap saat ketika Anda melakukan calf wrist. Salam berikut yang umum adalah gerakan yang tidak penuh. Pastikan Anda meregangkan otot petis Anda sepenuhnya, dan meninggikan tumit Anda sepenuhnya di atas. Salah satu variasi dari calf wrist adalah band leg calf wrist. Untuk ini Anda akan membutuhkan sebuah mesin seperti ini. Letakkan bola kaki Anda di platform yang telah tersedia, dan pastikan paha Anda berada di bawah bantalan yang telah tersedia. Kemudian, lakukan calf wrist seperti biasa, regangkan otot petis sepenuhnya, dan angkat tumit setinggi-tinggi. Terima kasih telah menonton!